Intro Kerja di klinik kecantikan itu gimana sih rasanya? Yang pertama gue gak harus khawatir kehilangan pekerjaan Sekarang kan semua orang pada main sosmed ya guys ya Terus juga berkat itu banyak orang yang semakin peduli sama penampilan Jadi buat kita yang kerja di klinik kecantikan itu sangat blessing sekali Intinya sih gajinya itu gak bakal turun tiba-tiba Terus juga yang kedua prospek kedepannya itu Jadi perusahaannya itu gak kemungkinannya untuk bangkrut tiba-tiba itu kecil guys Terus yang kedua kalau misalnya kita pegawai ada yang namanya harga pegawai Jadi kita bisa melakukan prosedur kecantikan dengan harga yang lebih reasonable Berikutnya gue merasa beruntung karena gue bisa masuk ke ruang operasi Langsung dan melihat operasi itu seperti apa Terus juga gue mempunyai banyak kesempatan untuk bertemu dengan dokter-dokter yang hebat guys Di perusahaan tempat gue kerja sekarang itu kita bukan cuma beauty doang Tapi ada klinik untuk lesik, ada klinik IVF, bayi tabung ya Terus juga ada klinik untuk mengobati kanker Yang pengen gue sampaikan adalah gue itu jadi banyak tau tentang berbagai hal Terutama tentang pengobatan-pengobatan terbaru guys Yang berikutnya gue kan kerja di klinik kecantikan Jadi orang-orang sekitar gue itu juga semuanya pada OPLAS guys Kenapa ya? Karena memang dunia kecantikan seperti itu guys Kalau misalnya kita kerja di klinik kecantikan tapi yang kerja itu nggak cantik kan rasanya gimana gitu loh Yang lihat ya kan Jadi ya penampilan itu penting By the way ya orang sekitar gue itu ada yang banyak yang OPLAS sih Tapi kalau gue-nya gue cuma ini guys Gue nggak bisa operasi besar Jadi gue tuh cuma laser gitu Terus pernah cobain botox gitu doang Kalau filler nggak pernah gue nggak mau soalnya Yang berikutnya rasanya kerja di klinik kecantikan Nah gue kan banyak tau tentang prosedur kecantikan tuh guys Nah yang kenal sama gue langsung Dan mereka tau gue kerja dimana Itu suka nanya tentang prosedur kecantikan Dan itu mereka nanyanya pas hari libur gitu guys Dan gue ngerasa kayak gue kerja bulu Ya biasa lah ya namanya perempuan suka gitu ya Tentang yang beauty-beauty gitu Tapi buat gue yang kayak tiap hari Ya kecemplongnya di dunia ini ya Rasanya kayak disuruh kerja setiap hari gitu guys Jadi kalau gue udah males Gue suruh liat homepagenya langsung Nah kasusnya gue itu Gue udah kerja di perusahaan sekarang Bidang kecantikannya itu udah mau 10 tahun guys Jadi ada kesempatan yang banyak lagi tuh Dibandingkan sama pegawai-pegawai sekarang Salah satunya adalah Diajak naik helikopter sama bos besar Hariannya fotonya Ya ampun ini pengalaman yang tidak terlupakan Pokoknya kerja di tempat sekarang itu very blessing buat gue Sekian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax